Intro Kembali di Metro Harin Wirsa Pasya Terjangan Banjir Bandang di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Jumat lalu bantuan untuk warga yang terdampak banjir terus berdatangan namun penyaluran bantuan terkendala akses jalan yang terputus Salah satu lokasi yang juga terdampak cukup parah akibat banjir bandang yakni di desa Tanah Toro kecamatan Ituriasi hingga kini sedikitnya tiga dusun masih terisolir akibat infrastruktur jalan yang rusak Jalan Ambles dan empat jembatan terputus di lokasi ini ditambah dengan akses lokasi yang cukup jauh sehingga menyulitkan penyaluran bantuan bahkan beberapa diantara pemberi bantuan tidak bisa melanjutkan perjalanan bantuan terpaksa diserahkan di tengah perjalanan kemudian dibawa oleh warga setempat menuju lokasi terdampak selain di kecamatan Pituriase banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Sidrap Jumat lalu juga menyebabkan dua kecamatan lain terendam air yakni kecamatan Pituriawa dan kecamatan Dua Pitue hingga kini warga bersama tim SAR gabungan masih terus berupaya memulihkan situasi pasca banjir bandang Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah cara baru mendapatkan informasi 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi